Halo teman-teman, aku sekarang bikin buket snack Ini isianya ada 13 jenis Kalian perlu siapin snack yang bakal kalian buat jadiin buket Terus kalian juga siapin lem tembak Nah langkah pertama, kalian pasang si tusukan sate ini ke dalam snack masing-masing snack itu Nah aku disini pakai tusukan sate yang ukuran paling kecil atau size 10 cm Itu banyak banget dijual di minimarket, di toko kelontong Pokoknya itu yang ukuran normal Nah aku disini merekomendasiin pakai lem tembak karena jauh lebih kuat Nah buat kalian yang pakai susu kotak kayak gini biar lebih kokoh Kalian bisa pakai kardus terus kayak gini ukurannya Setelah itu kardus itu tuh tadi dilapisin pakai si tusukan sate Terus si tusukan sate itu kita gulung jadinya kayak gini teman-teman Nah ujungnya kalian pakaiin lem tembak Ini gunanya buat apa? Biar si kardusnya itu buat menompang si susu kotak tadi Karena dia kan bervolum kayak kotak gitu kan Nah setelah itu kalian tempelin pakai lem tembak kayak gini Tolongnya lem tembak itu kunci dari si susu kotaknya ini biar dia kokoh Oke kita diemin sampai dia bener-bener kering lem tembaknya Nah buat langkah kedua ini aku lapisin lagi yang tadi tusukan sate yang udah kita pasangin pakai lem tembak Pakai takban bening gunanya biar dia semakin kaya stai dan dia gak bakal copot Karena aku pengalaman kalau cuma pakai lem tembak doang Dia tuh kayak bisa copot soalnya lem tembaknya kan dari plastik ke plastik Jadinya itu kadang bisa kayak copot sendiri gitu loh teman-teman Nah ini penting buat kalian catat ya Setelah tahap ini kita bakal ke tahap bikin kerangka buka Dan disini aku pakai lembaran kardus yang aku gulung 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 Udah sering banget aku bahas di video-video sebelumnya banyak banget dan jadinya kayak gini teman-teman Oke ini kurang lebih diameternya itu 5 cm dan kayak gini ini panjangnya itu 15 cm teman-teman Nah buat rangkaian ini tergantung isian buket kalian Semakin banyak isian berarti semakin gede rangkaiannya kayak gitu teman-teman Nah ini aku mau masukin snek-snek tadi ke dalam kerangkanya Kalian susukin aja susunannya dan komposisinya mau bagaimana itu terserah sama kreativitas kalian teman-teman Jadi aku saranin kerangka kardus ini kalian pakai tergantung isian yang bakal kalian bikin Jadi kalau misalnya isiannya itu yang berat-berat berarti kerangkanya itu harus lebih besar dan lebih tinggi Biar dia lebih kokoh nah ini dia hasilnya setelah aku susun Nah di bagian sini kalian lapisin pakai lakban bening gunanya biar semakin ngunci Lebih bagusnya lagi kalian di bagian belakangnya atau bagian pertusukan sate kayak gini nih Dikasihin lem tembak gunanya apa biar sneknya gak bakal copot-copot teman-teman Oke kalian perlu catat ini juga karena ini sangat-sangat Oke masuk tahap wrapping disini ada polkadot aku bagi dua kayak gini teman-teman Nah satu sisi lagi ini aku bakal bagi seperti ini Nah ini bakal dijadiin buat layar pertama Buat lipatannya, lipatannya simple banget kayak gini Ini buat layar pertama Kalian tata susun ke dalam buket yang kalian bikin Setelah itu kalian lapisin dengan isolasi bening Ketika kalian isolasiin penting banget buat dia kuat dan kayak gak geser-geser ya teman-teman Nah ini dia tampilan buat look dari layar pertama teman-teman Oke next kita ke layar dua dan tiga Disini kertas satu sisi tadi kita potong jadi dua kayak gini Satu sisi sebelah kanan aku pakai lipatan seperti ini Baru langsung kita lipat ke dalam buketnya oke Nah terus kalian pakai isolasi bawahnya Tips buat kalian buat bikin lipatannya yang kayak fluffy gembul Jangan langsung ditarik lurus ke bawah ya teman-teman Maksudnya apa? Jadi kita bikin kayak gelombang di bagian bawah atau si pinggang buketnya Jadi jangan langsung ditarik lurus tapi kayak dibikin apa ya lengkungan baru ke bagian gagangnya Semoga kalian paham ya teman-teman Dan seperti ini look dari layar kedua teman-teman Lipatannya masih sama kayak layar pertama Next kita ke layar ketiga disini layar ketiga Pakai yang satu sisi yang tadi dipakai di layar kanan Lipatannya juga masih sama Kuncinya lagi aku ingetin jangan langsung ditarik lurus Tapi dibikin lengkungan di bagian pinggang buketnya Itu penting biar buket kalian gembul dan gak boros kertas Oke ini dia tampilan look layar dua dan tiga Selanjutnya kita bakal bikin layar keempat dan lima Kita pakai kertas baru lagi kita potong jadi dua Nah potongan ini dibagi lagi jadi dua kayak gini teman-teman Oke setelah itu kita ambil potongan sebelah kanan buat sisi sebelah kanan Untuk lipatannya masih sama seperti layar-layar sebelumnya teman-teman Jadi kalian bisa langsung tekuk dan kalian pasang Oke ini dia tampilan look layar keempat kayak gini teman-teman Gimana menurut kalian udah keliatan makin gembul kan Oke next kita mau bikin layar kelima Kita ambil layar yang ini sisi sebelah kiri yang tadi kita pakai juga di layar sebelah kanan Nah untuk lipatannya itu masih sama teman-teman Aku ikutin ini pakai satu jenis lipatan aja Kalian langsung tarik ke bawah Tapi jangan ditarik lurus ya Ditarik kayak melengkung gitu Dan mengikuti kayak arah snacknya Nah dengan itu kalian bakal bikin buket itu terlihat makin gembul dan makin fluffy Tanpa harus boros kertas teman-teman Nah ini dia tampilan buketnya Selanjutnya kita mau pasang kertas krebs Sorry karena videonya kepotong Nah ini tahap wrapping terakhir Kalian bagi kayak gini teman-teman Terus bagian ini kalian jadikan layar ke 6 dan 7 Gimana lipatannya? Kalian bisa simak video aku Lipatannya disusun kayak gini teman-teman Semoga video aku jelas dan membantu kalian Nah setelah di ini kalian pasang ke dalam buketnya Pakai isolasi bening Sebenarnya bisa kalau pakai double tip itu jauh lebih bagus Karena itu bakal bikin buket kalian jauh lebih rapi Setelah itu kita pasang dari sisi yang sebelah kanan dan sebelah kirinya Nah ini dia tampilan seluruh layarnya Nah ini kita bakal garap yang bagian bawahnya Ini kan belum ketutup Nah kita tutupin pakai sisa-sisa kertas wrapping tadi Oke kita ada dua bagian kertas wrapping yang belum dipakai Nah bagiannya paling kecil kalian tekuk jadi dua dan potong sama lebarnya Oke setelah dipotong kalian lapisin pakai double tip Sebenarnya bisa pakai isolasi aja Tapi aku pengen lebih happy Jadi aku pakai double tip Nah setelah itu pasang di bagian depan dan belakang ya teman-teman Ini potongan buruk kita Step 1 Wake up early gonna rise with the sun Step 2 Get some good some food in you Step 3 You grow hard about what you wanna be Step 4 F*** everybody just do your thing Wake up today's gonna be a good day Set your affirmations aspirations I got shit to do the aftermath of preparation Good food, good mood, blood and circulation One step at a time Yeah that's how you make it Set a goal you control Nah ini kita bagi dua lagi Terus kita bentuk lingkaran kayak gini teman-teman Terus ujungnya kita kasih isolasi Dan kita tempel ke tangkai bungketnya Nah bukan tangkai sih Gagang bungketnya kayak gini Nah ini biar lebih kelihatan gembul lagi bungketnya Dan lebih Nah tara ini udah selesai Kalian bisa tambahin pita, stiker, kartu ucapan dan lain-lain Sesuai dengan apa yang kalian butuhkan Dan ini udah jadi Terima kasih telah menonton!